5 hari menjelang lebaran, ribuan warga dari berbagai daerah di Kabupaten Sambas memadati pasar kota Sambas. Ameng, salah satu pedagang pakaian mengakui sejak 3 hari ini, tokonya rame pengunjung dan dia pun mengaku mendapat keuntungan. Seperti halnya Ameng, pedagang lainnya Basri tampak sibuk melayani pembeli di lapak jualannya. Basri mengakui lapaknya didominasi pengunjung dari kecematan Subah yang sengaja datang ke kota Sambas untuk berbelanja kebutuhan lebaran. Basri yang berjualan pakaian impor bekas ini juga memperpanjang jambu kalapaknya. Sementara itu dari pantauan di pasar sembako, harga barang relatif stabil dan tidak terjadi kelangkaan. CSMTV maddahkannya.